Derajat Wibowo, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka merespons beredarnya susunan Kabinet Menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Derajat menyampaikan keterangannya saat dimintai konfirmasi pada selasa 20 Februari 2024. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi Menteri, Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kepala Staff. Di jajaran Dewan Pertimbangan Presiden tampak nama wajah, maksud kami nama dan wajah Presiden Jokowi-Dodato Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Nusron Wahid mengisi Kepala Staff Presiden. Kemudian Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, serta Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tertulis sebagai Menko Polhugam. Tak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yakut Khalil Komas sebagai Menteri Agama, Rosan Ruslani, Menteri Luar Negeri, Dr. Terawan Menkes, dan Badan Gizi, Terituan Kamil, Menteri PUPR, selanjutnya Grace Natali, Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, sementara Yusril Iza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan Syafri Shamsuddin, Menteri Pertahanan. Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut. Akan tetapi menurut Derajat, di dalam internal tim Prabowo-Gibran, mereka belum membahas nama-nama secara mendetail. Derajat menjelaskan yang membahas mengenai struktur kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo-Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dan para Ketua Umum Parpol pendukung. Derajat mengatakan selain Presiden Jokowi, Prabowo-Subianto dan Gibran, yang membahas adalah para Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju. Terkait kabar daftar kabinet tersebut, jurubicara atau tim Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, memastikan bahwa kabar yang beredar adalah hoaks. Yang menduga bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran tersebut dibuat sebagai prediksi oleh pihak tertentu. Sebaliknya, susunan itu tak dikeluarkan oleh pihak internal. Sarah mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU mengenai hitungan pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif. Karena itu pihaknya belum memikirkan mengenai susunan kabinet. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!